Kami persembahkan program Santapan Rohani terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara, katanya. Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Ibrani Pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Renungan hari ini berjudul, Sama Seperti Kita, Demi Kita, ditulis oleh Kirsten Holmberg. Sahabat Odibi Derek memperhatikan bahwa putranya tidak mau melepas baju sewaktu berenang. Ia tahu karena putranya merasa tidak nyaman dengan tanda lahir yang menutupi sebagian dada, perut, dan lengan kirinya. Demi menolong putranya, Derek menempuh proses panjang dan menyakitkan dengan menato badannya agar bisa memiliki tanda yang bentuknya mirip tanda lahir putranya. Kasih Derek kepada putranya mencerminkan kasih Allah untuk anak-anaknya. Karena kita adalah anak-anak dari darah dan daging. Tuhan Yesus menjadi sama seperti kita dan mengambil rupa manusia. Dia menjadi sama dengan kita demi membebaskan kita dari kuasa maut. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan kita agar dia dapat mendamaikan kita dengan Allah. Dan ingin menolong putranya mengatasi rasa minder, Derek menjadikan dirinya sama seperti putranya. Yesus menolong kita mengatasi masalah yang jauh lebih besar, perbudakan oleh dosa yang mendatangkan kematian. Dia melakukannya bagi kita dengan jalan menjadikannya sama seperti kita dan menanggung akibat dosa dengan mati menggantikan kita. Kerelaan Yesus untuk menjadi sama dengan manusia tidak hanya memulihkan relasi kita dengan Allah. Kita juga dimampukan untuk mempercayainya dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup. Saat menghadapi beragam cobaan dan kesusahan, kita dapat bersandar padanya dan memohon kekuatan darinya karena dia dapat menolong kita. Seperti ayah yang penuh kasih. Dia mengerti dan peduli. Sahabat Tadibi bagaimana Yesus dapat memahami pergumulan yang Anda hadapi saat ini dan apa yang menghalangi Anda untuk bersandar padanya saat ini. Tuhan Yesus terima kasih karena Engkau telah mengambil rupa manusia untuk memahami pergumulanku dan membayar akibat dosa-dosaku. Aku mau mempercayaimu lebih lagi. Untuk mengerima notifikasi video baru kami silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.